saya waktu baca tentang Hindu temple yang di Stafford saya dengar mereka pada saat mereka do fundraising yang mereka lakukan adalah minta anak mereka tidak makan McDonald's 2 tahun that's how they build the temple that is in Stafford kalau saudara pergi ke Stafford, Texas, dekat Missouri City you see a big temple, you know what that's built on? itu pengorbanan McDonald's anak-anak kecil mereka sama seperti kita, kita juga kita memberikan pengorbanan yang layak bagi Tuhan gitu aja, silahkan kok budi bagian saya singkat saja karena cuma mau menjelaskan tentang kenapa kita mau expand building jadi kenapa kita mau expand mungkin sebagai gambaran dulunya kita cuma punya satu nursery untuk anak-anak terus di ruangan yang satunya yang sekarang untuk anak-anak yang agak besar itu sebenarnya adalah kantor dari Pak Somi kantor pastor tapi berhubung pada saat itu jumlah anak-anak yang ada di gereja ini bertambah akhirnya kantor dari Pak Somi itu kita buat menjadi sekolah minggu untuk anak-anak yang agak besar dan untuk sekolah minggu anak-anak yang masih kecil yang masih pakai diaper gitu yang ada di nursery jadi mungkin bisa ditayangkan jadi kita ada dua grup pada saat itu untuk anak-anak yang umur 5 dan lebih besar itu biasanya sekitar 4 sampai 7 orang terus yang grup kedua adalah antara 2 sampai 5 pakai diaper untuk sekitar 6 nah ini untuk sementara ini jadi yang dua ini sebagai gambaran karena saya sendiri juga guru sekolah minggu untuk yang grup yang di atas terlalu sempit bangku di sana ada 6 bangku gurunya 1 bangku jadi 7 kalau ada kedatangan tamu juga kebingungan mau duduk di mana ini jadi kita kadang-kadang harus sharing kursi sama gurunya gitu jadi agak kesulitan kadang-kadang dan juga karena sempitnya tempat ya ruang gerak dari anak-anak ini seringkali toel sana toel sini jadi agak susah diaturnya jadi kita mungkin ya memang perlu untuk ruangan yang agak besar dan anak-anak kalau umur-umur segitu itu kelihatannya mereka sangat aktif jadi pegang sana pegang sini jadi ruangannya sempit pegang ini pegang bola pegang tabler jadi konsentrasi untuk belajarnya itu susah sekali untuk gurunya untuk mengajar mereka terus berikutnya ini sekarang ini ada generasi baby boomer dari AFGF Houston ya ini yang pakai merah ini umur 2 sampai maksimum sampai umur 2 itu jumlahnya 9 pada saat ini untuk saat ini sekarang ini mereka masih nomad jadi masih ikut dengan orang tua bisa di sanctuary, bisa di fellowship hall jadi tidak menentu tapi soon mereka akan invasi ke dalam grup-grup yang berikutnya jadi itu naik ke atas ini berbahaya sekali ini ini kalau dibilang kuantiti dari yang 2 grup terdahulu kalau di jumlah 4 sampai 6 itu ya jangan dihitung tujuhnya sekitar 10 ini meledak hampir 100% jadi sudah dapat dibayangkan kita udah nggak bisa handle untuk ruangan itu jadi itu kebutuhan untuk anak-anak sebelumnya sebenarnya why to expand ini kalau dilihat sebenarnya itu primary need-nya itu untuk kebutuhan anak-anak untuk sekolah minggu untuk perkembangan kerohanian mereka tapi sebenarnya dengan ekspansi itu itu juga akan kita extra benefit antara lain adalah kita bisa mengembalikan kantornya Pak Somi untuk Pak Somi lagi terus tentunya kita akan punya classroom yang lebih banyak untuk Bible study dan juga untuk larger fellowship hall untuk kita bisa makan bersama dan sebagainya dan juga saya mendapat input dari Pak Somi karena Pastor Somi mengenai dari English service juga mereka kelihatannya excited sekali karena mereka kalau kita ada service mereka tidak langsung ketendang keluar begitu tapi mereka akan punya tempat tersendiri untuk ber fellowship internally antara mereka yang English service begitu saja dan satu hal yang juga ingin saya lontarkan berhubung ledakan baby boomer ini kekurangan guru-guru sekolah minggu kalau bisa yang laki-laki yang pria kalau mau jadi sekolah guru sekolah minggu sebenarnya advantage-nya banyak karena ini adalah satu-satunya pemerintah wanita yang laki-laki bisa join saya satu-satunya laki-laki di pemerintah wanita ini jadi oke jadi kalau ada yang pria-pria semuanya yang ingin menjadi guru sekolah minggu bisa join women ministry dikubungi sama cewek-cewek sekelilingnya please join ya begitu saja shalom lalu ini mengenai building expansion kita dari tadi dengar gereja dibesarkan gereja akan diperpanjang cuman kan belum ada bayang-bayang bagi teman-teman saudara sekalian di sini belum ada gambaran nah sekarang saya tugasnya di sini memberikan ilustrasi ya sebelum ini saya coba ini rada-rada crash juga ya mau sih pelan-pelan ini waduh oke oke ini let's keep it this way so seperti bisa lihat di atas ini ini basically yang dotted line ini ini di belakang di ruang tempat makan kita itu ada ruang kaca nah the plan is to extend itu perpanjang sekitar kayak 15 atau 20 feet gitu nanti secara detail nanti kita gambar ini kita akan gantung jadi semua sahaja-sahaja kalian bisa melihatnya lalu di atas di bagian atasnya juga kita akan membuat empat ruangan di atas lalu plus direncanakan membuat suatu patio jadi patio extension jadi kalau kita ada food sale lagi masak itu ada shelter lah istilahnya kayak dulu kita kalau kita masak itu kesannya kayak di samping kita ada ban lah ada apa itu sangat apa ya pack so pack banget jadi gak bisa sekarang kita coba mau lihat 3D nya kalau bisa jalan ya waduh ini kayak sulap ya masih ke kiri ke kanan dulu wah tapi ini gak jalan bagaimana kalau ini secara overall view nya dari atas seperti kita bisa lihat yang abu-abu itu existing floor yang sekarang kita ada terus yang kalau yang biru semuanya itu yang akan dibangun jadi seperti salah sekalian lihat itu pembangunan ini lumayan besar ya cukup besar dari segi tempat kita makan terus lalu ada empat ruangan yang kita bangun di samping dan juga tuh ada asfal juga di extension juga di sana di extend seperti kalau dilihat di gambar ini ini kapasitas dua kali dari yang apa yang kita ada sekarang jadi basically bisa menampung untuk future generation kita di gereja ini lalu seperti dari view ini bisa lihat ini empat ruangan bisa dipakai seperti yang kau Budi mentioned itu untuk kayak new Bible study itu scare group bisa juga disadakan di gereja ini sedangkan gak usah ke rumah orang atau gimana jadi semua jadi tempat pusat di mana orang-orang bisa datang dan bisa have fellowship bersama lalu di gambar ini juga di di berikan ilustrasi patio ini di extend di mana itu bisa barbecue sepanjang situ itu ada shelter jadi ini ilustrasi saya gak ada ada atap tapi ada gambaran lah ya sekian dulu dari saya ini basically gambaran dari buat extension ini dan sekarang Jeffrey untuk saya akan berbicara lebih banyak tentang cost dan semua terima kasih Daniel memang kebutuhan itu ada gitu ya kita lihat tadi ini cukup komprehensif sekarang pertanyaannya itu berapa dananya gereja sendiri sudah berusaha tekan you know some of the works sudah berjalan gitu seperti saudara lihat sendiri sudah ada drawing kita sudah sewa arkitek mungkin kita sudah spend sekitar beberapa ribu dolar kita juga lagi menunggu permit dari kota Houston dan sebagian dari pekerjaan ini sendiri mungkin seperti tadi Nehemiah atur sendiri mungkin pastor somi dibantu Pak Rudy akan jadi general contractor itu sesuatu jadi kita gak perlu bayar mandor gitu ya kita mandorin sendiri gitu kita jadi supervisor sendiri itu masih di pertimbangan gitu jadi kalau kita lihat estimated investment untuk ini adalah sekitar 170 ribu dolar dan dari gereja sendiri kita ada budget sekitar 50 ribu dolar kita akan adakan fundraising and goalnya itu 100 ribu dolar dan untuk sisa dana yang tidak terkumpulkan itu gereja akan ambil additional mortgage bisa gak kita raise dana sama-sama sekitar 100 ribu dolar itu memang kesannya banyak tapi sebenarnya ini terjangkau terutama kalau kita lakukan dengan segenap hati kita dan kita lakukan untuk Tuhan dan ini dilakukan dalam jangka waktu 10 bulan sekali lagi ini kesempatan untuk membangun rumah Tuhan bukan untuk kita saya ada logo itu waktu saya bikin presentasi ini kok diingatkan logo itu 7 for all mankind gitu tapi ini kita gak melakukan ini untuk mankind kita melakukan ini untuk Tuhan jadi kita bikin logo 7 for God untuk fundraising ini nah sekarang pertanyaannya kenapa 7? selain ada matematika di belakangnya kita juga tahu kalau 7 itu angka spesial gitu ya buat Tuhan Tuhan menciptakan dunia dalam 7 hari ada 7 hari dalam seminggu umat Israel memutari Jericho kesannya itu major hal yang besar itu tembok Jericho tapi ultimate Israel putar ini 7 kali tembok Jericho itu pun runtuh demikian juga fundraising ini mungkin kesannya besar gitu tapi kayak kita percaya kalau kita melakukan ini 7 for God we can achieve this next slide kita lihat 100 ribu dolar 100 ribu dolar itu kalau kita bagi dalam 10 bulan itu sebenarnya hanya 10.500 per bulan ini kalau saya mikir 150 ribu gitu ya 105 ribu itu sekitar 10.500 per bulan kalau kita bagi itu dalam hari itu 350 dolar sehari nah kalau kita bagi ini dengan anggap aja kita ada 50 orang tim inti kebanyakan dari saudara mengambil bagian gitu rata-rata bisa raise dana saya pakai kata raise dana ya ini bukan kita menggalang dana dari dompet saudara kita harapkan saudara membantu menggalangkan dana gitu dari tempat lain juga kalau kita 7 dolar sehari kita kita bisa commit tiap dari kita galang dana 7 dolar sehari itu kita bisa bisa hasilkan ini tolong slide nya terus aja gitu 50 orang gitu 7 sehari gitu 7 dolar sehari itu sekali lagi 350 dolar sehari 210 dolar per bulan 2.100 per dolar dalam 10 bulan multiply 50 orang sekitar 105 ribu mungkin sebagian dari kita bisa raise mungkin hanya 1 dolar sehari atau 2 dolar sehari atau mungkin sebagian dari kita bisa raise 14 dolar sehari atau 21 dolar sehari tiap orang ada kemampuannya sendiri-sendiri kita nggak perlu lihat kiri atau lihat kanan gitu coba next slide saya pengen saudara mikirkan 7 dolar sehari kalau tadi Markus cerita tentang the Hindu temple di Stafford dimana mereka save the amount of money uang yang mereka pakai untuk beli McDonald itu mereka di set untuk tabung saja itu Happy Meal itu sudah 7 dolar sehari itu untuk anak-anak mereka jadi mereka instead mereka masak gitu mereka save cost ya it's extra work itu butuh pengorbanan atau mungkin kalau anda suka beli kopi kali ini udah deh beli kopi di Well Farm nge-brew sendiri gitu ya atau beli bubble tea gitu mungkin kalian bisa cut down some of the spending sedikit demi sedikit itu bisa save tapi selain saving saya juga sebagai pendahara Allah kita harus you know save the money yang Tuhan sudah percayakan pada kita kita juga bisa bantu raise money anybody can do this saya dengar cerita dulu Kenny itu suka beli bubble gum dari Sam's Club itu saya ada gambar bubble gum bubble gum itu bubble gum 5 beli paketan gitu terus sampai kelasnya dia juga jual ke temannya satu paket itu satu dolar gitu itu untung gitu jadi mungkin Kenny aja bisa commit bisa jual kalau Kenny bisa jual bubble gum satu satu aja sehari untung satu dolar berarti Kenny sudah bisa commit to contribute one dollar a day oke kalau Kenny kira-kira saudara bisa nggak jual bubble gum tujuh sehari gitu mungkin bisa gitu jadi kalau di tempat kerja tolong slide nya terus aja di tempat kerja itu di atas ada gambar Kit Kat ada gambar Hershey mungkin Nutribar coba kalian tempat kerja perhatikan rekan-rekan kerja anda itu kalau siang hari itu atau pagi itu mereka beli snack apa ke vending machine mungkin mereka beli Nutribar mereka mungkin beli pisang mungkin saudara bisa beli itu satu paket gitu ya Nutribar taruh di meja pasangin tanda fundraising untuk gereja gitu terus kasih tau teman-teman kalian kalau mau beli Nutribar jangan ke vending machine ke kantor saya aja gitu kalau di vending machine 3 dolar disini 2,5 dolar 2 dolar masuk gereja gitu kan jadi mungkin kalau anda bisa raise dari gitu aja 2 dolar sehari itu anda sudah menggalang dana buat Tuhan oke contoh lain gitu JC Penis bukan JC Penis JC Penis Jesus Christ Penis so kita galang gitu Penis buat Jesus Christ berapa sering kita punya uang receh kita nggak tahu mau taruh kemana kita buang atau kadang kalau orang-orang bule itu mereka suka taruh penny nya itu di jar gitu ya terus nanti dikumpulin terus sebulan sekali dibawa ke ke HEB dimasukin coinstar machine dihitung terus nanti dapat cash gitu coba kalau anda bisa mungkin selain your own pennies mungkin create itu penny jar bawa ke tetangga-tetangga saudara atau rekan kerja saudara ngomong hey kita lagi raising money ini ada penny jar kalau kalian ada extra changes tolong masukin sini aja nanti once a month I collect gitu kalau anda punya tujuh tetangga aja yang mau terima itu penny jar sebulan sekali anda collect you collect more than seven dollar a day gitu dan ini juga kesempatan anda untuk kenalan sama tetangga gitu jadi banyak cara saya jangan mikir kita mau galang dana dari dompet anda enggak kita mau bikin tim inti seperti Nehemiah saudara itu satu dari empat puluh tadi yang juga menggalang dana keluar satu tentu saja you know kalau kalau anda tergerak mau memberi puji Tuhan gitu karena God love cheerful giver oke kira-kira tujuh dolar sehari bisa enggak rata-rata gitu saya rasa bisa kalau kita mau gitu kalau anda mikir secara manusia enggak bisa ini justru kesempatan anda mengalami mucijat gitu bisa mengumpulkan lebih dari tujuh dolar sehari buat Tuhan oke berikut ya puji Tuhan kita ada kesempatan diberikan ada orang mau memberikan daily matching for your contribution jadi sampai 20 ribu dolar pertama setiap kali anda contribute satu dolar gitu ada orang yang contribute satu dolar coba press the next gitu jadi kalau anda memberikan tujuh dolar sehari atau itu 210 dolar per bulan atau 2.100 dalam 10 bulan itu sebenarnya saudara memberikan 4.200 jadi misalnya saya pick you know mungkin Yaakob gitu baru datang gitu kamu di dorm kan kamu tinggal di dorm teman-teman dorm waktu zaman saya kuliah itu biasanya suka beli soda kalau kamu bisa beli soda ada di Sam's Club satu sodanya itu 30 sen kamu jual ke teman 1 dolar di fending machine biasanya itu 1.25 mereka beli kamu di dom kamu 1 dolar you already earn money untuk Tuhan that one dollar profit itu sebenarnya kamu kasih ke gereja 2 dolar karena ada ada ini ya orang yang tergerak untuk memberikan contribution matching gitu jadi pikir tiap hari apa yang anda bisa lakukan untuk itu oke tolong itu pledge card nya dibagikan jadi kita akan discuss how we can participate oke boleh di slide nya di next slide ya sekali lagi Allah kita bukan Allah yang meminta-minta kita bisa enggak bangun gereja ini tanpa menggalang dana ambil mortgage aja bisa terus terang tetapi ini adalah kesempatan untuk kita honor God to be part untuk menjadi bagian dalam pembangunan rumah Tuhan ini kesempatan langka berapa dari saudara sudah menjadi bagian membangun rumah Tuhan sebelumnya baru 1,2,3,4,5,6 dan berapa kali? mungkin baru sekali dalam kehidupan saudara atau dua kali enggak banyak kesempatan ini kalau Raja Daud tidak diberikan kesempatan tapi Raja Salomo diberikan kesempatan ini kesempatan langka gitu jadi untuk mengambil bagian ini saudara complete ini pledge card kira-kira saudara itu bisa menggalang dana berapa dollar a day kita ngumpulinnya per bulan ya kalau saudara mikir gitu kalian bisa ngumpulin dana 7 dollar sehari ya mungkin anda itu yang 210 dollar per bulan gitu kalau anda pikir anda bisa galang dana lebih mungkin 11 dollar per hari atau mungkin 14 dollar per hari ya anda bisa tulis sendiri others I will contribute 420 dollar per bulan atau kalau anda mikir anda hanya bisa 1 dollar sehari mungkin karena anda masih you know SD tinggal di SD gitu ya ya mungkin 35 dollar per bulan silahkan enggak apa-apa atau kalau anda hanya tergerak untuk memberikan one time contribution itu juga silahkan yang paling penting itu bukan jumlahnya tetapi berapa banyak anda mau melakukan ini untuk pekerjaan Tuhan each man should give what he has decided in his heart to give not reluctantly or under compulsion for God loves a cheerful giver mungkin sebagian dari saudara berkata wah saya kok belum digerakkan Tuhan saya enggak mendapat hikmat dari Tuhan saya memberi diminta untuk memberi berapa well justru ini kesempatan anda untuk memberi sebelum diminta kalau anda punya pasangan anda memberi bunganya contohnya Mira gitu Mira suka bunga kalau saya memberi bunganya sesudah dia minta kok udah lama enggak dapat bunga ya oke saya beli bunga saya kasih dengan waktu dia belum minta sudah saya kasih bunga mana yang membuat Mira lebih bahagia gitu kalau saya memberi sebelum diminta jadi ini kesempatan anda untuk memberikan according according apa yang Tuhan bukan apa yang Tuhan putuskan dalam kehidupan anda tetapi anda yang putuskan dalam hati saudara its man should give what he not what God decided for you but what you decided in your heart to give cheerfully gitu ya kira-kira coba anda bisa kumpulkan berapa gitu ya oke gitu aja silahkan fill the card gitu mungkin kita kita mau mau collect pledge-nya dan two dan kita terima kita Terima kasih.